Intro Pemerintah Kabupaten Cerbon melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar operasi pangan murah yang menyasar pada warga kurang mampu Rabu 29 November 2023 di alaman kantor Kudesa Setopato, Kabupaten Cerbon. Warga antusias mengikuti gelar pangan murah ini di tengah harga kebutuhan pangan yang perlahan meragak naik dan berkurangnya penghasilan harian warga. Beberapa bahan makanan yang dicual di operasi pangan murah kali ini diantaranya daging, sayur, bawang, cabai, telur, gula, beras, dan minyak. Gelar pangan murah menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketahanan pangan khususnya di wilayah Kabupaten Cerbon yang masih tergolong rahun pangan. Salah satu alasan dipilihnya Setopato sebagai lokasi penyelenggaraan operasi pangan murah karena di beberapa wilayahnya masih terdapat daerah dengan rahuan pangan. Menurut Kudesa Setopato, Jumadi, kegiatan operasi pangan murah ini membantu warga Setopato dalam menekan pengeluaran rumah tangga di tengah menurunnya penghasilan harian warga. Yang mana kegiatan ini tidak mesti setiap bulan atau setiap tahun. Ini sewaktu-waktu. Kalau memang ada kegiatan yang berbentuk pasar murah ataupun penjualan sembako murah, untuk warga kami sasarannya adalah desa yang rawan pangan. Kami sudah koordinasikan dengan pihak binas ketahanan pangan terkait. Untuk pembeli ya, kalau untuk pembeli saya utamakan warga kami. Karena mereka itu kenapa membuka pasar murah di sini? Karena memang di desa Setopato ini memang desa rawan pangan. Ernawati dan Aisyah, warga Setopato menyambut baik kegiatan gelar pangan murah dan mengharapkan kegiatan serupa rutin diselenggarakan. Dari desa. Dari desa. Berarti ada yang ngasih tahu orang dari desa ke rumah? Tidak ada. Cuma impu aja. Oh impu aja. Dari orang-orang. Minyak. Raging. Sama gila. Sumpah apalagi sudah membantu. Bisa membantu masyarakat. Iya tanya. Belum ada. Oh belum, belum ada. Berarti belum pernah ibu ikut kegiatan kayak gini ya? Berarti baru ini ya? Kalau bisa satu bulan sekali. Kalau bisa satu bulan sekali. Sering-sering aja gitu. Sering-sering aja. Sering-sering aja. Sering-sering aja. Kalau nggak sempat-sempat satu bulan. Sementara pedagang pasar yang juga warga Setopato, Mariam, mengaku lebih memilih berbelanja di gelar pangan murah karena selisih harga yang ditawarkan lebih menguntungkan warga kurang mampu. Daging 3 kilo. Beras 4 sak. Bawang merah 1 kilo. Mau beli enak apa sih? Badungan tuh nggak dapat. Banyak orang yang mau malas ke temennya. Baru kayaknya sih sekarang sih. Tadi ya dulu-dulu sih ada. Tapi nggak kayak ramai kayak gini. Nggak seramai. Ya lumayan nih. Ada sisaan sih. Dikit-dikit ke lumayan. Ada beras beli di Alpah. 6,9. Ini 6,25. Ada sisaan berapa itu? 7,000. Mendingnya di sini ya. Mending di sini. Aditya Tidar, RCTV, Cirebon. Amin. Terima kasih.